Pemirsa setiap tahunnya di Kabupaten Tanjung Jambung Barat terdapat ASN memasuki masa pensiun. Seperti halnya di tahun 2024 ini, terdapat ASN pensiun hingga data 30 judi ini. 70 ASN memasuki masa pensiun, bahkan didominasi dari tenaga guru yang cukup banyak memasuki masa pensiun. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jambung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Begembagaan Sumber Daya Padusia atau BKPSDM mencatat sebanyak 70 aparatur sipil negara memasuki masa pensiun pada tahun 2024. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kepala BKPSDM Tanjung Barat Saldi. Ia menjelaskan 70 ASN yang pensiun ini berlatar belakang yang berbeda, namun didominasi oleh guru. Dengan banyak ASN memasuki masa pensiun, maka Kabupaten Tanjung Barat optimis masih kekurangan ASN tenaga guru. Meski demikian, tenaga honorer baik dari tenaga guru maupun tenaga teknis lainnya masih tetap menjadi adalan. Selain itu, telah diterima 1.467 SK P3K pada 15 Mei lalu. Hal ini dapat menutupi kekurangan guru. Untuk PNS di Kabupaten Tanjung Barat selama tahun 2024 sampai dengan 30 Juni 2004, jumlah PNS yang pensiun itu sebanyak 70 orang. Itu termasuklah semua PNS guru, tenaga kesehatan, dan PNS penuh umumnya. Berarti itu mayoritas yang pensiun ini guru? Guru, guru pensiun. Mayoritas tenaga guru. Bang, ini kan pensiun ini mungkin kita masih kekurangan itu setiap bang, kalau kita lihat kalau sering pensiun itu. Iya, karena banyak yang pensiun, setiap tahun itu kurang lebih 150 orang. Jadi kan kita kekurangan ada untuk PNS-nya. Lagi pula beberapa tahun ini, kurang lebih 4 tahun lebih, kita tidak ada penyerimaan untuk PNS. Jadi sangat-sangat kurang jumlah PNS. Tapi sejak ada P3K dan lain-lain ini terbantu juga lah bangnya untuk menutupi kalau ada pensiun sejauh bang? Iya, dengan adanya P3K, sangat membantu pemerintah wadah yang barat, terutama bagi perangkatan erah yang kekurangan PNS-nya. Meski demikian, Salgi menambahkan, dengan akan dibuka aja CPNS dan P3K di Tanjap Barat, bahkan nantinya dipastikan dapat menutupi ASN dan pensiun tersebut. Meski hingga saat ini, tenaga hodorer yang ada masih tetap diperdayakan untuk mengabdi di beberapa instansi yang ada di Kabupaten Manjap Barat.